Intro Akibat pemberitaan di beberapa media cetak, media online dan media elektronik terkait jembatan TT2 Amblas sudah memasuki hari keempat, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Iwan Rubis langsung meninjau lokasi putusnya jembatan TT2 dengan menaiki sepeda motor terakhir dengan didampingi oleh wakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak transportasi warga terganggu dan sejumlah kendaraan tidak bisa melintasi jembatan yang setiap harinya dilalui. Jadi tadi kami koordinasi di lapangan, mulai malam Jumat, sudah jembat siang, jadi dari Polsek, di BK Polres, kemudian dari kecamatan, dari kelurahan, dan Keping, tetap ada piket di sini. Kita bikin posko di sini, yang mana untuk mengawasi kendaraan-kendaraan yang lalu-lalu di sini. Jadi hanya bisa di bawah 10 ton, seperti angkot, mobil-bibari, tapi kalau truk, nggak bisa. Saat ini, warga masih mengandalkan berjalan kaki, sedangkan untuk menyeberangi kendaraan bermotor roda 2, terpaksa menggunakan kapal melayan dengan biaya mencapai Rp30.000 per tripnya. Pada kunjungan itu, Kapolres yang juga turut didampingi oleh camat belawan Ahmad, beserta durasi canang maupun sejumlah personil marinir belawan. Kapolres pelabuhan belawan, AKBP Ihwan Lubis, turut merasa prihatin atas kesulitan melintasi jembatan yang dialami warga. Kapolres pelabuhan belawan sempat menuruni anak tangga jembatan darurat yang dibuat warga untuk sementara waktu. Kapolres mengharapkan pada warga agar bersabar dalam musibah alam yang mengakibatkan putusnya jembatan. Saat ini, Pemko Medan telah berupaya untuk memperbaiki jembatan yang putus tersebut. Camat Medan Belawan, Ahmad, kepada Kapolres menyebutkan runtuhnya jembatan disebabkan faktor alam terjadinya abrasi pengikisan air laut yang relatif tinggi, sehingga kondisi pondasi jembatan tidak mampu menahan arus pasang surut air laut yang menghantam jembatan. Runtuhnya jembatan titik 2 si canang sempat menuai isu tidak sedap. Selain dibangun asal jadi oleh PT.JSP dengan nilai anggaran 13,6 miliar rupiah, warga menuding adanya permainan dalam proses tender. Ironisnya jembatan yang sudah masuk proses pengerjaan itu pun putus. Memangkan jembatan ini artinya tidak jadi benar karena nanti truk yang masuk ke situ. Hanya anggot berangkali mungkin, mobil pribadi yang bisa lewat nanti. Karena saat ini memang tahapan pembangunan. Artinya pembangunan ini sebenarnya dari Pemborong dan dari PU Kota Medan ingin sekali membuatkan jembatan sementara di sebelah utara ini. Dari Sicanang, Sumatera Utara, Patsal Ransi, Taurus Riberata TV, Salam Riberata. Terima kasih.